Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari Mermaid in Love 2 Dunia episode ke-35, di mana Mermaid Stella berhasil ditangkap oleh Ratu Neptuna dan Benji. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja ya, kita lanjut ke alur cerita Mermaid in Love-nya. Check it out! Katya dan Diva sedang ngobrol di kafenya Bruni. Diva bilang kepada Katya bahwa Diva sedang memanfaatkan TJ. Lagian yang waktu itu merawat dan menjaga TJ ketika sakit itu bukanlah Diva, tetapi Mermaid Mita. Mita aja yang oon bilang bahwa gue yang udah jagain dan merawat TJ, ucap Diva. Diva dan Katya belum menyadari jika TJ ada di sana dan sudah mendengar semua percakapan mereka berdua. TJ mulai sadar jika dirinya sudah salah menilai Mermaid Mita. Di tempat lainnya, Ratu Neptuna dan Benji akhirnya bisa menangkap Mermaid Stella. Mereka berdua menyekap Mermaid Stella di rumah Bruni. Ratu Neptuna menyuruh Benji untuk mengikat Mermaid Stella di kursi dengan kencang, agar Mermaid Stella tidak bisa kabur lagi. Setelah itu, mereka berdua pergi meninggalkan Mermaid Stella sendirian. Tak hanya itu saja, mereka berdua menakut-nakuti Mermaid Stella tentang apa yang akan terjadi jika Mermaid Stella mencoba untuk kabur. Di istana Mermaid, Ratu Medusa masih menunggu Mermaid Stella yang tak kunjung kembali ke istana Mermaid. Ratu Medusa mempunyai firasat yang buruk jika telah terjadi sesuatu dengan Mermaid Stella. Dan firasat itu sebenarnya memang benar. Mermaid Stella tidak bisa kembali ke istana Mermaid karena sedang disekap oleh Ratu Neptuna. Namun Mermaid Stella tidak tinggal diam saja. Mermaid Stella berusaha untuk melepaskan ikatan yang membelenggu tubuhnya di kursi. Setelah Mermaid Stella berhasil melepaskan ikatan di dirinya, tanpa menunggu lama, Mermaid Stella langsung menghubungi Ratu Medusa. Mermaid Stella menceritakan tentang keadaannya, bahkan tentang rencana Ratu Neptuna yang akan membuang Mermaid Stella ke jurang laut. Ratu Medusa sangat cemas dengan keadaannya Mermaid Stella. Bahkan setelah mendengar perkataan dari Mermaid Stella, Ratu Medusa semakin murka kepada Ratu Neptuna karena telah berani menyekap Mermaid Stella. Mermaid Mita dengan tergesa-gesa datang menghampiri Ratu Neptuna yang dikala itu sedang berada di tepian teluk laut. Sesampahnya Mermaid Mita di sana, Ratu Neptuna langsung menanyakan tentang keberadaan Mermaid Ariel. Belum sempat menjawab pertanyaan dari Ratu Neptuna, Mermaid Ariel dan Benji keburu datang. Setelah mereka semua berkumpul, Ratu Neptuna menyuruh mereka semua untuk bersiap-siap pergi ke istana Mermaid dan melawan Ratu Medusa. Alangkah terkejutnya Ratu Neptuna, Mermaid Ariel, Mermaid Mita dan Benji ketika Ratu Medusa muncul di hadapan mereka semua. Terutama ketika melihat Mermaid Stella ada bersama dengan Ratu Medusa. Ratu Medusa berkata kepada Ratu Neptuna bahwa Ratu Neptuna tidak akan bisa dengan mudah menangkap Mermaid Stella. Karena Ratu Medusa akan selalu berada di sisi Mermaid Stella dan akan selalu menjadi Ratu Penguasa Istana Mermaid beserta seluruh rautan. Mendengar hal itu, Ratu Neptuna bukannya merasa kehilangan, namun Ratu Neptuna sangat merasa bersyukur karena Mermaid Stella itu tidak berharga bagi Ratu Neptuna. Tak hanya itu saja Ratu Neptuna menertawakan Ratu Medusa karena Ratu Medusa sepertinya sedang halu di siang hari. Ratu Medusa tidak akan bisa menguasai Istana Mermaid sampai kapanpun juga karena Ratu Medusa tidak memiliki cincin Ratu Mermaid. Ratu Neptuna pun menunjukkan sebuah cincin yang dia maksud. Tak hanya Ratu Neptuna saja yang tertawa, tetapi Mermaid Ariel, Mermaid Mita, dan Benji pun ikut menertawakan Ratu Medusa. Ratu Medusa sangat kesal karena dirinya merasa sudah dipermalukan. Ratu Medusa langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang Mermaid Ariel. Ratu Neptuna dan yang lainnya sangat terkejut dan sangat khawatir. Ratu Neptuna dan yang lainnya juga meminta Ratu Medusa untuk melepaskan Mermaid Ariel. Apa yang akan selanjutnya terjadi ya? Saksikan terus kelanjutannya hanya di Mermaid in Love 2 Dunia. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah!